Intro 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 Ya kalau kita lihat kan satu batang pohon itu biasanya diangkat sama banyak orang tapi itu diangkat sama seorang ibu-ibu yang mungkin sebenarnya bukan tugas dia ya itu tugas terlalu berat untuk seorang ibu-ibu tapi kadang upaya yang didapat pun gak sebesar dengan apa yang sudah dilakukan itu bagaimana Ustaz Mulana supaya mungkin jamaah yang ada di rumah bisa lebih semangat lagi dalam menghadapi sesuatunya dalam mencari rezeki dari Allah gini saya acukan jempol kepada ibu tadi luar biasa buat jamaah Islam itu jamaah Islam itu dimanapun berada ketahuilah rezeki itu tidak melulu harta salah kita kalau menganggap rezeki itu uang rezeki itu bisa kesehatan kenapa kita tidak kerja di luar tapi kerja di dalam di rumah sebenarnya kita mendapatkan rezeki di rumah apa itu? kesehatan justru kesehatan itu adalah sesuatu yang mahal makanya bagaimana supaya kita bisa semangat kayak ibu tadi mengangkat berat tapi tetap tersenyum tetap tersenyum tetap bahagia tetap bercanda karena ketahuilah rezeki manusia itu dan seluruh makhluk sudah diatur oleh Allah rezeki jodoh ajal sudah diatur makanya di bulan Sa'ban ini kan ada dua malam yang Allah buka kadarnya malam Laylatul Qadar dan malam Nisbu Sa'ban makanya ada doa di Nisbu Sa'ban baca yasin tiga kali kita mohon ampunan kemudian diangkat derajat mudahkan rezeki itu yang memang kita bermohon memohon kepada Allah karena tingkatan tingkatan kekayaan itu selantiasa saya ingatkan kekayaan itu kan ada lima kayak harta kayak rejeki tapi ternyata masih ada di atasnya apa Ustadz? mau tahu? mau mau karunia karunia penghasilan penghasilan mau dapat rejeki banyak? mau buat usaha banyak kan karunia di atas karunia itu ada lagi apa? keamanan kenapa maaf kenapa ada kawasan yang mahal perumahannya yang ini maaf agak murah karena tingkat keamanannya makin bagus makanya kalau tidak aman itu tidak akan bagus rejekinya kemudian di atasnya adalah kenikmatan nah ibu ini mendapatkan kenikmatan menikmati orang orang membeli sesuatu itu dengan biaya mahal untuk meraih kenikmatan ya betul setuju orang harus bayar di tempat wisata tempat apa terima kasih